Jadi ada teman kita yang bertanya apakah GW ini harus pindah berkas ataukah bisa dari kota kita masing-masing. Ini untuk GW apakah penempatannya di mana-mana saja yang sudah bertanya kepada saya. Oke, saya bahas. Saya gambarkan sedikit saja, general worker itu artinya pekerjaan umum, Pak. Kita masuk di GW beda dengan operator. Kalau operator kita sudah tentukan dari awal, Pak. Jadi kalau kita yang melamar di GW itu, ibaratnya kita itu mancing. Kita buang umpan ke laut, ikan apa yang makan ya kita tarik ikan itu. Sama halnya dengan GW. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua yang lagi nonton video saya selalu berada dalam kondisi yang sehat dan diberikan banyak-banyak rahmat. Yaitu rejeki, kesehatan, dan juga kesempatan. Agar teman-teman semua bisa melamar pekerjaan di PT Indonesia Wedabai Industrial Park. Kalau teman-teman yang suka dengan video-video saya yang belum subscribe, ini mohon dukungannya untuk subscribe ke channel YouTube saya. Agar saya ke depan lebih semangat, lebih berkembang lagi untuk membagikan informasi-informasi seperti ini kepada teman-teman semua. Dan seperti biasa, saya akan melakukan ritual sebelum saya memberikan informasi kepada teman-teman semua. Dan ritual itu adalah rokok. Jadi di dalam grup itu, baik di Messenger maupun di Instagram yang sudah DM saya, masih banyak juga orang yang bertanya kepada saya bahwa, Pak, GW itu nanti penempatan areanya itu di mana? Nah, padahal di video saya sebelumnya itu saya juga sudah menjelaskan. Tetapi hari ini juga saya nanti akan bahas pertanyaan teman-teman semua, kalau GW itu penempatannya di mana-mana saja. Oke, itu supaya bisa menjadi pertimbangan teman-teman. Ketika teman-teman akan memilih, apakah saya akan melamar sebagai GW, ataukah saya akan melamar sebagai operator, apakah saya akan melamar sebagai admin. Jadi pembahasan untuk pembagian area GW ini nanti di akhir season video ini, baru saya akan menjelaskan bagaimana detailnya. Dan kemarin saya juga sempat dapat Messenger dari teman-teman kita juga ini. Saya maklumi ya teman-teman, karena masih banyak orang juga yang belum terlalu paham. Bahkan saat-saat ini juga teman-teman itu banyak yang belum tahu GW itu apa. Karena hanya disingkat teman-teman. GW itu adalah General Worker. Jadi General Worker itu apa-apa saja pekerjaannya. Saya kasih gambarannya, General Worker itu adalah pekerjaan umum teman-teman. Kalau di pemerintahan itu dia adalah dinas pekerjaan umum. Seperti itu. Karena saya sudah menjelaskan berulang-ulang kali di setiap konten saya, tetapi masih ada juga yang bertanya hal yang serupa. Jadi perlu teman-teman simak baik-baik, biar teman-teman ini tidak gagal paham nanti. Jadi disini saya jawab dulu pertanyaan yang pertama, apa itu non-skill dan juga skill. Padahal di video saya kemarin itu saya sudah bahas sebenarnya. Kalau non-skill itu sebenarnya ini teman-teman mungkin yang belum memiliki skill apa-apa atau belum memiliki pengalaman kerja apa-apa teman-teman. Itu perbedaannya non-skill. Tidak ada skill. Jadi teman-teman ini melamar pekerjaan di PT.EWIB tanpa merekomendasikan pengalaman kerja teman-teman sebagai operator dan lain-lain sebagainya. Itu untuk non-skill. Tetapi kalau untuk skill sendiri, itu dia bisa mungkin komputer, dia bisa operator, bawa alat berat, bawa DT dan lain-lain sebagainya. Itu adalah skill. Dan untuk non-skill dia tidak bisa mengoperasikan alat-alat berat, dia tidak bisa mengoperasikan komputer dan lain-lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan non-skill teman-teman. Bahkan untuk penjelasan tentang GW juga saya sudah bahas sebenarnya. Jadi nanti teman-teman ini bisa cek videonya. Di deskripsi video ini nanti saya akan taruh. Jadi teman-teman tinggal klik saja, supaya teman-teman bisa simak videonya tentang penjelasan apa itu GW yang sebenarnya. Jadi kalau kemarin ada yang bertanya kepada saya, Pak, saya ini melamar di GW, tetapi sudah satu bulan saya belum dipanggil, Pak. Apakah saya akan dipanggil atau tidak oleh PT IWIP? Oke, saya jawab sekarang ya. Jadi untuk GW ini kita bisa maklumi. Sebagai GW atau non-skill, itu kita membutuhkan PT IWIP. Teman-teman, jadi kita harus bersabar. Jadi apapun yang menjadi keputusan PT IWIP, dia mau panggil atau tidak, mau cepat atau lama, intinya hanya menunggu teman-teman. Kita tidak bisa memaksakan kehendak. Jadi apapun prosedur yang sudah ditetapkan oleh PT IWIP sendiri, kita harus terima. Yang menjadi tantangan terbesar kita melamar sebagai non-skill, yaitu sabar. Itu tantangan terbesar yang harus kita hadapi. Di video saya kemarin itu ada dua saya posting perjalanan saya melamar pekerjaan di PT IWIP itu, bagaimana sakitnya yang saya alami dulu, dan menunggu keputusan dari PT IWIP itu sangat lama dan menyakitkan juga. Saya bahkan genap mungkin hampir sembilan bulan dipanggil. Tetapi untuk pemasukan lamarannya, saya sudah pernah mencoba di tahun 2018, teman-teman. Jadi di tahun-tahun itu juga tahun-tahunnya masih susah dan masih siksa, teman-teman. Saat ini teman-teman yang sudah menikmati fasilitas jalan yang bagus, fasilitas ada loket penerimaan, apalagi yang teman-teman keluhkan. Jadi di sini saya berharap teman-teman semua bisa tetap semangat. Ya teman-teman, jangan cepat putus asa. Masa teman-teman baru melihat medan tempur di PT IWIP saja, sudah mau menyerah, itu jangan teman-teman. Dan satu juga pesan saya, teman-teman, sesuatu yang kita kerjakan yang nantinya akan menjadi kebaikan dalam diri kita itu penuh tantangan sebenarnya. Jadi tantangannya mungkin keuangan, tantangannya mungkin itu dikesabaran, apapun yang terjadi kita harus sabar. Karena untuk menuju kebaikan itu banyak tantangannya. Jadi ada yang bertanya juga kepada saya, Pak, kalau saya tidak dipanggil-panggil PT IWIP, apakah saya bisa memasukkan berkas berikut? Atau memasukkan berkas dua kali? Karena takutnya mungkin berkas saya itu tercecer di kantor, Pak. Jadi jawaban saya, kesimpulan saya, bahwa berkas lamaran itu satu kali saja, Pak. Itu sampai kapanpun berkas Bapak itu tidak akan terhapus, Pak. Walaupun yang tadinya fotokopinya sudah hilang, tetapi database Bapak itu sudah tersimpan rapi di dalam arsipnya PT Indonesia Wedabai Industrial Park. Jadi, Pak, di sini tidak perlu lagi Bapak capek-capek untuk pemasukan berkas yang kedua, Pak. Cukup satu kali saja. Jadi di sini saya tekankan supaya Bapak lebih menghemat waktu, menghemat tenaga, dan lain-lain sebagainya. Itu jangan buang-buang waktu lagi. Itu cukup pemasukan berkasnya satu kali saja, Pak. Terkecuali ada perubahan berkas. Contohnya kemarin, Bapak melamar di gate 2, itu langsung diloket. Bapak melamar dan masih menggunakan domisili Bapak dari kota asal. Saat Bapak yang mungkin merasa bahwa pengurusan Bapak ini mungkin agak sedikit ribet saat dari kota asal, maka Bapak sampai di Weda perubahan berkas juga. Saat Bapak sudah berubah berkas, maka Bapak saya sarankan, Pak, untuk kembali konfirmasi ke gate 2. Itu di site Tanjung Wuli. Untuk di-update lagi untuk database Bapak sebagai warga dari Halmahera Tengah. Karena Bapak sudah pindah berkas di Weda ataupun Lely Lab. Seperti itu. Jadi untuk pemasukan berkas tidak perlu repot-repot, hanya satu kali saja, Pak. Karena database Bapak itu sudah tersimpan dan berkas-berkas Bapak itu tidak akan terjejer di dalam kantor staf HRDPT IW, Pak. Seperti itu. Saya rasa di sini Bapak paham ya yang bertanya, apakah harus pemasukan berkas kembali atau tidak? Itu jawaban saya. Tidak perlu pemasukan berkas yang kedua kalinya. Dan ini adalah pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke season penjelasan tentang GW dan pembagian area-areanya. Nanti saya akan bagikan. Tetapi saya akan jelaskan dulu satu pertanyaan dari teman-teman kita ini. Jadi ada teman kita yang bertanya, apakah GW ini harus pindah berkas ataukah bisa dari kota kita masing-masing? Jawaban saya jika Bapak yang dari luar ada baiknya, Pak. Harus pindah berkas. Agar mempermudah pengurusan Bapak nanti ketika ada berkas-berkas Bapak yang bermasalah di nomor Nik, nomor KK, dan lain-lain sebagainya. Dan itu lebih mudah, Pak, untuk pengurusannya nanti. Karena Bapak tidak perlu lagi balik ke kota asal. Karena sudah memiliki domisili yang berada di Hal Mahira Tengah ini. Jadi Bapak hanya butuh pengurusannya ke kota Weda. Itu satu jam saja saya yakin berkas Bapak akan clear. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya ini untuk pelamar-pelamar yang di GW, saya sarankan untuk pindah berkas teman-teman semua. Untuk berkas lamarannya atau perseratan lamarannya, teman-teman saya tidak perlu jelaskan lagi di sini. Setiap video saya dibaca deskripsinya. Jadi tinggal klik deskripsi video ini. Nanti di bawah video tersebut saya akan taruh video perseratan melamar sebagai GW. Nanti saya akan taruh di bawah situ. Jadi teman-teman tinggal klik saja. Ini untuk GW apakah penempatannya di mana-mana saja yang sudah bertanya kepada saya. Oke saya bahas. Jadi untuk GW ini penempatannya di mana saja Pak. Dibutuhkan di mana saja itu harus siap. Saya gambarkan sedikit saja. General Worker itu artinya pekerjaan umum Pak. Jadi kalau pekerjaan umum di mana saja Bapak dipakai tenaga Bapak, Bapak harus siap. Karena untuk pekerjaan umum ini teman-teman bisa lihat ada yang di bangunan, ada yang di jalan-jalan. Itu adalah pekerjaan umum. Ada yang di bagian pandu-pandu. Itu juga kategori bagian umum. Ada yang di pelabuhan, ada yang di batu bara sebagai pelaksananya. Itu adalah pekerjaan umum Pak. Jadi sudah jelas ya Pak untuk pekerjaan GW itu tidak menentu Pak. Kita masuk di GW beda dengan operator. Kalau operator kita sudah tentukan dari awal Pak. Kita mau masuk ke loader, kita mau masuk ke DT, kita mau masuk ke EXA dan lain-lain sebagainya. Itu kita sudah tentukan. Jadi jatah kita itu sudah jelas bahwa kita nanti akan bawa alat berat. Seperti itu. Jadi kalau kita yang melamar di GW itu ibaratnya kita itu mancing. Mancing ikan. Kita tidak bisa tentukan Pak apakah kita harus hari ini harus strike ikan Jiti. Ataukah ikan Marlin. Kita tidak bisa tentukan Pak. Kita buang umpan ke laut. Ikan apa yang makan ya kita tarik ikan itu. Sama halnya dengan GW. Kita buang berkas kita ke dalam gate 2 side Tanjung Uli. Melamar sebaiknya GW. Nanti posisinya kita akan ditaruh di furnis. Atau kita akan ditaruh di smelter bagian lain. Atau kita taruh di gudang or. Kita ditaruh di batu bara. Kita taruh di pelabuhan. Dan di mana saja tempat itu yang namanya pekerjaan umum. Kita harus siap. Jadi tidak ada alasan untuk menolak hal itu Pak. Itu adalah kewajiban kita untuk siap ditempatkan di mana saja. Jadi teman-teman jangan lupa kalau teman-teman yang suka dengan video-video saya yang belum subscribe. Ini mohon dukungannya untuk subscribe ke channel youtube saya. Agar saya ke depan lebih semangat, lebih berkembang lagi untuk membagikan informasi-informasi seperti ini kepada teman-teman semua. Dan pesan saya tetap semangat saat melamar pekerjaan di PT.EWIB. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Thank you for watching dan sampai jumpa teman-teman.